Ini dia 3 cara lain untuk mengungkapkan saya sibuk dalam bahasa Inggris lain I'm busy. Halo buddies, what's up? It's me, Y.U. and I. Welcome back to our beneficial English video. Kali ini kita akan membahas 3 cara lain untuk mengungkapkan saya sibuk dalam bahasa Inggris lain I'm busy. Without any further ado, let's get started. Cara yang pertama, I'm all booked up. Ekspresinya satu ini bisa kamu gunakan untuk mengungkapkan bahwa kamu sudah ada janji full hari ini dan benar-benar gak ada space. Contohnya, I cannot see you today because I'm all booked up. Saya gak bisa nemuin kamu nih hari ini karena sudah ada janji full. Seperti itu. Cara yang kedua, I've got a lot going on or I've got a lot to do or so much to do. Jadi, salah satu ekspresi itu bisa kamu gunakan untuk mengungkapkan ketika kamu ada banyak pekerjaan yang masih perlu dikerjakan atau aktivitas yang masih perlu dilakukan. Contohnya, I've got a lot to do recently. I've got time for me myself. Akhir-akhirnya saya sibuk banget nih dengan banyak pekerjaan yang harus dikerjakan sampai-sampai gak ada waktu buat diri sendiri. Gitu guys. Cara yang ketiga atau yang terakhir, I'm tied up. Ekspresi yang terakhir atau ungkapan yang terakhir bisa kamu gunakan untuk mengungkapkan ketika kamu benar-benar sibuk untuk melakukan sesuatu yang tidak bisa ditinggal nih. Contohnya, Sorry, I can't attend your party because I'm tied up. Maaf ya, gak bisa datang ke pestamu hari ini karena lagi sibuk nih dan benar-benar gak bisa ditinggalkan. That's all for today's lesson. Jangan lupa buat praktek bahasa Inggris kalian supaya lebih keren nih. Kamu sudah tahu, banyak ekspresi atau ungkapannya lebih keren dari sekedar unbezy. Well, if you practice them, your English is going to sound very cool. That's all for me. Terima kasih sudah menonton!